PSIS Semarang siap bangkit hadapi PSM, akhiri tren kekalahan di Laga Tandang. Usai menghadapi Persib Bandung, PSIS Semarang akan menghadapi PSM Makassar dalam Laga Lanjutan BRI Liga 1 Jumat, tanggal 20 September 2024, mendatang. Pertandingan menghadapi PSM ini akan menutup rangkaian 3 Laga Awai beruntun sebelum kembali bermain di kandang saat menjamu Arema FC, tanggal 26 September dalam 2 Laga Awai sebelumnya PSIS gagal memetik satupun poin. Situasi tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi tim Mahesa Jenar untuk bangkit saat Laga Awai melawan PSM Makassar. Pelatih PSIS, Gilbert Agius mengatakan kekalahan beruntun tersebut juga menjadi koreksi timnya dalam melakukan evaluasi. Dua Laga Awai dan dua kekalahan pastinya bukan situasi yang bagus, dua kekalahan ini membuat situasi tim kurang baik sehingga kita harus tingkatkan lagi dengan cepat, Semampu yang kita bisa, kita melawan tim yang tangguh dalam dua Laga Awai, kata Gilbert, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Pada Rabu, PSIS melangsungkan latihan terakhir di Semarang sebelum bertolak kebalik papan Kamis pagi. Tim Mahesa Jenar memantapkan taktik menghadapi PSM yang dikenal tangguh saat bermain di kandang. Melawan PSM tentu menjadi laga yang sulit, kita harus mencoba memetik poin dalam laga ini, kata Gilbert. PSM Makassar diminta pressing ketat, redam permainan PSIS Semarang. PSM Makassar selalu kesulitan meredam tim yang memainkan umpan-umpan pendek dan cepat, lini belakang selalu dibuat kocar kacir. Pemain sering kehilangan posisi, hal ini perlu dibenahi, apalagi terdekat PSM Makassar akan lawan PSIS Semarang. Tim besutan Gilbert Agius ini mengandalkan permainan dari kaki ke kaki, bukan tak mungkin lini belakang PSM Makassar akan dibuat kerepotan. Pengamat sepak bola, Assegaf Razak mengatakan, PSM Makassar harus memperketat penjagaan ke pemain PSIS Semarang. Dengan begitu, mereka tak akan leluasa memainkan bola dari kaki ke kaki. Jangan jauh penjagaannya, begitu lawan dapat bola, langsung press, kuncinya jangan beri lawan bebas bermain, jangan biarkan pegang bola dan jangan jauh dari lawan. Kita harus perkirakan, begitu dapat bola langsung di intersef, imbau mantan pelatih PSM Makassar ini. Terima kasih telah menonton!